Pemikiran-pemikiran Republik lahir di Maluku Pulau Banda Hatang Syahrir dibuang di sana Pemikiran-pemikiran Republik lahir di sana Miniatur tentang Bagaimana Republik ke depan, masa depan itu Ada di sana Jauh sebelum Republik ini ada Bagaimana seluruh dunia Mencari rempah Itu menjadi titik Peradaban terutama untuk Perdagangan, peradaban kolonialisme Itu dimulai Perubahan yang besar di Maluku Jadi kalau ditanya Maluku untuk Indonesia apa Jawaban saya Itu adalah prototipe Miniatur Indonesia kecil Dan kalau ditanya Maluku Untuk Indonesia apa Itu tempat untuk melihat bagaimana Harapan masa depan itu ada Karena matahari naik dari timur Dan itu adalah Sebuah simbol yang penting Artinya Kemajuan atau harapan itu Ya harus dibangun Dimulai dari mana Saya bilang tadi Matahari muncul Dan Tanpa menampikan daerah-daerah yang lain Tapi justru ini yang sangat penting Teman-teman bisa melihat Berapa besar sih teman-teman melihat Googling tentang Bicara tentang Indonesia timur selalu Bahasanya kalau tidak konflik Ketertinggalan Kemiskinan Nah Contrat itu yang mau kita ubah Karena masa depan Indonesia ini Sekali lagi saya bilang Ada di timur Karena bagaimana Timur ini Akan menjadi Padua Muli sendiri mengakui bahwa Masa depan Indonesia dengan kekayaan Superdayanya Sejarahnya Ya Ini harus dikelola Untuk kebahagiaan Atau bahkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Seutuhnya Dan yang sebabnya saya bilang Masyarakat Maluku ini Punya tanggung jawab sebenarnya Besar Untuk bisa memanju Masyarakat Maluku yang sejahtera Dan Pesan saya tadi Buat Kalau dibilang Tentang Bagaimana mengelola perdamaian Kesejahteraan Maluku Tetapi saya bisa bilang bahwa Hari ini Buat semua Apa yang kalian lakukan Percayalah Namanya Pemikiran merdeka itu Harus kalian miliki Karena menjadi manusia merdeka itu Meyakini Bahwa kemerdekaan kalian itu Dibatasi oleh kemerdekaan orang lain Dan kemerdekaan orang lain Dibatasi oleh kemerdekaan kalian Itu sebabnya Kolaborasi Menjadi kata kunci Untuk menjaga Perdamaian itu Tetap hidup Dan saya berharap Itu lahir dari Pemikiran-pemikiran kalian Adalah generasi Kedepan Generasi hari ini Kedepan Untuk memberikan inspirasi Lahirnya kolaborasi Dan inovasi Untuk perdamaian Dibatasi oleh kemerdekaan kalian